Oke guys, jadi sekarang aku mau jalan keluar Mau keliling ke Kuala Lumpur, Malaysia Aku salah jalan ternyata kesini arahnya Keluar, mana? Keluar kesana Sumpah bingung gue dimana cara keluarnya Keluar Oh kesini berarti Ini dia alifnya Syir, belum pagi? Jadi aku mau ke Money Changers Nanti Money Changers nya itu ada di Chinatown Kesini Jadi customer service nya itu disana Nah, saya kembali kemudian Tufun segini udah rame banget guys Mudah-mudahan hari ini gak hujan Si pintu keluarnya Pintu keluar Itu di depan udah rame banget Menara CCB Ah, itu kalau kalian lihat KLCC KLCC kelihatan tuh Gedung yang tinggi itu KLCC Terus Twin Towers nya ada di sebelah sana Aku mau ke sana Kemarin Oh iya Itu kelihatan gak ada Guardian Disitu ada KFC Jadi kalau yang di Singapura kemarin kan tempat makannya itu deket hotel Kalau disini deket Watson, Guardian sama KFC Makannya di sebelah sana Agrobank kemarin Oh Cakep Tinggi-tinggi juga disini Kayak di Singapura Tapi disini lebih macet Aku mau ke Chinatown Chinatown itu ada di belakang Jadi tinggal lurus aja Gak usah muter-muter Disini tadi hujan Nih, basah Tuh, Rapid KL Jadi kalau kalian mau kemana-mana Mau jalan Naik itu aja Naik bas Pake Rapid KL Nah, kesini ya Ini jalan Tuntan Su Enggak ngerti bahasanya Tung, Money Changer Akbar Money Changer Itu ada disitu Aku mau nukar ruang Menara Pacific Place Kalau di Singapura juga ada Pacific Place Pan Pacific Bukan Pacific Place Nah, tutup Ada Money Changer kan Dia masuk aja kesini Money Changer Money Changer Ini ya Cukup Itu mata uangnya Ada Rupiah 50.000 Rupiah Buka open Jadi kita bisa masuk Nukar uangnya Disini Ditarik Barman Changer itu ada Uang mata beneris ya Rupiah Pakistan Filipina Filipina Myanmar Itu ada Indonesia juga ada Tapi disini Close Itu close Jadi kita harus menunggu buka Jadi aku sudah tukar uang ke Akbar Money Changer Aku tadi tukar di 500 Dapat Uang ringgit Jadi aku mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur Motor-motor Karena aku besok udah balik Oke Aku lanjut Aku jadi mau lanjut Ke KLCC KLCC itu Ada di Seberang gedung ini Di balik gedung Kalau di Kuala Lumpur itu Hampir sama kayak di Malaysia Eh Di Kuala Lumpur sama kayak Dengan Malaysia Di Malaysia itu Hampir sama kayak Di Indonesia Jadi Banyak kendaraan macet juga Disini Jadi kalau di Singapura itu kan Sepi Gak ada Hampir gak ada Kendaraan RHB RHB bang Sebenernya dari situ Tadi bisa langsung Tapi dari sini juga bisa Itu gedung paling tinggi Di Kuala Lumpur Setelah Twin Tower Atau lebih tinggi gedung itu ya Aku gak tau Aku gak tau Jadi aku Selama tinggal di Singapura itu Deket kemana-mana Merlian Marina Bay Sama Splanet Terus di Kuala Lumpur Aku juga deket Mau kemana-mana Tuh gedung tertinggi di Kuala Lumpur Tuh gedung tertinggi di Kuala Lumpur Selain itu juga ada Tuh KLCC kelihatan gak Itu KLCC Kalau malam cakep banget itu KLCC Terus disebelah KLCC itu ada Twin Tower Petronas Ini kalau kalian mau naik Bus juga bisa Ada Rapid PL Ini kayak Kalau di Jakarta Kayak Trans Jakarta Menghubungkan kita semua Connecting views My Bank My Bank itu karena Bank Malaysia Kayak BR Itu kan Bank Indonesia Kutub Trading SDN BHD Secakep itu guys KLCC Cuman Kalau sekarang Cuacanya Rada sedikit mendung Semoga gak hujan Sampai sore Karena kalau sampai sore hujan Nanti gak cakep Soalnya dari kemarin itu hujan Singapura pagi-pagi hujan Terus ini Kemarin sore sampai malam hujan Tuh tempat tinggal Tadi disana di belakang Sebenarnya bisa dari sini Dari gang sebelah Ini patokannya yang ada ini CCB Itu tempat tinggal Cosmo Hotel Itu kan dekat Cosmo Hotel Langsung disitu Aku mau sana lurus Kedepan tuh Dekat KLCC Nah nyebrangnya itu ada disini Nyebrang jalan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Oke Sebelangnya disini Kon wow Si Nah dia ada disini L Tentu Twin Towers Petronas nya Tinggal lurus aja Nggak usah belok-belok Bangunannya juga sama Sama kayak di Indonesia Banyak bangunan lawas Macetnya juga sama Banyak kendaraan pribadi Tapi Kalau di Singapura Nggak ada rata-rata Bangunannya Modern semua Disini juga sama Rata-rata banyak orang India Dari sektor Nanti kita ke kanan Ambil ke kanan tuh Nantilah Aku mau ke KLCC sore-sore Biar lampunya nyala dulu Jadi tambah cakep Aku kemarin makan nasi biryani Di Singapura itu 9 dolar 9 dolar itu sekitar 100 ribu Twin Towers Twin Towers Kayaknya aku harus belok ke kanan 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 Nah kesana tuh Aku harus kesana kayaknya Bangun Mua Malat itu di Indonesia ada Sampai di Malaysia juga ada Bangun Mua Malat Terus ada Aman Raya UAB Itu kalian tinggal kesini Maybank Aku mau nyebrang Oke aku mau nyebrang Nggak ada kendaraan Harus cepat Harus cepat Nggak boleh lama Nanti bisa ketabrak Nah tuh Daitu ada disini Wisma Li Rabat Bangun Mua Malat Jadi turun ke bawah Langsung kesini Disini juga ada warung makan Warung Kelontong Itu kalian bisa beli Di Singapura juga banyak Warung makan Warung Kelontong Aku mau beli air minum Karena aku tadi udah pake ringgit Udah tukar ringgit Disini ada Fanta Aku nggak Tapi disini namanya Dutch Lady Kalau di Indonesia kan Fashion Flag Disini Dutch Lady Berapa? 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 Belum Tidak siapa? Gak Gak Excuse me Excuse me cap orangnya gak ada diubah seri aku tadi udah belanja minum disitu di warung, aku mau lanjut kesana mau jalan-jalan mumpung aku di Kuala Lumpur, Malaysia hotel ML Inn gedungnya di Kuala Lumpur itu tinggi-tinggi juga cakep-cakep ini kemana? oh iya, Kuala Lumpur itu besar ya guys sama kayak Jakarta tuh kayak LCC keliatan sama kayak Jakarta jadi beda banget sama ke Singapura kemarin terus disini lebih banyak kendaraan, kalau di Singapura kan orang lebih suka jalan kaki nah kalau disini, rata-rata orang kayak di Indonesia juga rata-rata naik motor maybe go QL, go QL itu sama kayak Rapid QA lift arena star itu tempat apa? arena star mudah-mudahan suacanya gak terlalu panas tapi gak hujan juga soalnya hari ini aku salah kostum aku pakai kemeja ini tuh gerah banget kalau untuk dipakai jalan mungkin aku nanti mau beli baju nah disini tuh lebih sepi kendaraan yang gak seramai yang di tempat aku tinggal tadi museum telekom museum kalau di tempat aku kan tempat tinggalnya itu rame kayak terlalu macet tanah aja mesra waya TM jadi kalau disini gak terlalu rame jalannya juga luas di mobil-mobilnya sama disini kayak di Indonesia starbuck kita ada starbuck disitu ini nanti belok ke kanan skuter skutik skutermatic race trokey disini namanya hero 2 aksia ini apa? menara olimpia tinggi banget itu apartemen apa ya itu tuh UQF pasar seni bukit bintang jadi kalau mau kemana-mana naik itu aja gampang wilson padding area parking wilson tuh sana kuala lumpur ceria ini kenapa mereka parkirnya ada di bawah sini tuis ma budi man ini disini tempatnya rada adem, hijau banyak pohon lalu ini kayak ada bukit ini bukit apa nih? masih kayak hutan-hutan gitu keluar jadi grab aku udah disini aku naik maksim KLCC Tower jadi udah udah dapet naik maksim kalau mau lanjut ke taman KLCC lain ini KL Tower itu KLCC? KLCC dekat sana nanti ini yang boleh dapet itu Duit Tower punya ini KL Tower KL Tower? oh ini dia pindah dulu sebelum itu Tuh di sepanjang jalan itu ada bendera Malaysia saya anak Malaysia sama kayak Indonesia bisa, disini juga mobilnya rame tinggal dekat mana? UBN 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 Hotel Sangrila oh Sangrila disini ada juga nah ini nah ini nah ini ini bendera sana nampak maksim oh ini Jalan Pinang, Jalan Ampang, Jalan Tun Razak, KLCC Di Kuala Lumpur juga ada 7-Eleven, sama kayak di Singapura Tapi di Indonesia kan udah gak ada 7-Eleven, udah tutup Jalan Bukit Bintang, Grand Christian McDonald Proton, ah itu mobil Malaysia, atau Proton? CIMB Nah Twin Tower tuh, disana tuh, keliatan Itu tuh Itu cakepnya malem, jadi lampu-lampunya itu nyala Tapi kalau malem biasanya nanti turun hujan Jadi hari pagi dulu, nanti kalau hujan udah dapet Kalau gak, tunggu sampai situ Tepunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 Taman Terima kasih telah menonton 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 Oke jadi aku mau lanjut jalan Dan kesana itu ada apa Jadi di tengah-tengah sini tuh kayak ada lapangan Tapi ini gak besar-besar banget Karena di dalam kota guys Ini lagi ada pembangunan Tinggi-tinggi banget gedung-gedung ke Malaysia Menurut aku malah tinggian gedung yang baru dibangun ini Daripada Twin Towers nya Ini sekelilingnya juga banyak gedung-gedung tinggi Oh ini pohon manggis Pohon manggis Tapi manggisnya gak berbuang Jogging track nya panjang juga Sampai kesana Cuaca hari ini cerah Soalnya tadi pagi tuh mendung banget Bahkan tadi udah hujan pagi-pagi Terus tadi malem juga hujan Gak tau nih nanti malem hujan atau enggak Gak tau gedung EQ itu kalau malam cakep kita bisa lihat KLCC Twin Tower sama KL Tower itu dari EQ nggak harus nginep di hotelnya kita cuma masuk ke restonya makan itu boleh itu ada rombongan tur atau gimana tuh nah itu disini tuh ada kayak taman bermain kayak kolam nih aku kasih tau kalian kalau melihat Kuala Lumpur tuh enaknya dari sini kolam di bawah itu kayak ada kolam disitu ada permainan untuk air mandi kolam renang banyak banget mereka berenang dan itu gratis guys kalau kalian mau mandi nggak perlu bayar nah itu kayak ada ikan paus paus atau lumba-lumba tapi yang disini nggak boleh untuk mandi yang untuk mandi itu aja di bagian atas yang warna biru ini khusus permainan anak-anak jadi mulai dari atas itu ada perosotan terus ada rumah-rumahan terus di bawahnya itu ada kolam renang khusus untuk anak-anak mandi lebih cakep kalau kalian mau lihat LCC itu dari sana yaudah dari bawah dari bawah cakep banget oke aku mau lanjut turun ke bawah di sana di taman paling bawah jalan ke sini jadi enaknya disini tuh meskipun kita mau ke kota tengah-tengah kota mau jalan-jalan tetap adem enak ada tempat untuk fasilitas umumnya kan biasanya kota-kota jarang ada itu yang kayak fasilitas umum di tengah kota oh ternyata kolamnya sampai sini guys jauh banget sampai sini ke bawah jadi sini tuh makin jelas banget kalau semakin deket kalau ini tuh akan semakin sulit untuk lihatnya gak bisa jadi kepalanya harus naik banget ke atas kecuali kalau kalian semakin jauh itu baru nyaman sebelah ini cakepnya kalau pas malam malam cakep banget terus air-air mancurnya itu nyala muternya kesalah jauh banget oke aku mau lanjut ke sana jalan muter ke bawah itu kan udah mulai mendung itu sore biasanya turun hujan soalnya dari kemarin tuh hujan pagi hujan pas aku dari Singapura juga Singapura hujan Kuala Lumpur hujan dan memang secakep ini guys kalau malam itu ada lampu-lampu yang di dalam kolam jadi semakin keren ini aku pikir Suria KLCC itu pusat perbelanjaan kalian one stop living jadi itu ada kayak apartemen, hotel, pusat perbelanjaan Suria Isetan Isetan tuh apa Petrofanskinokunia disini tuh ada taman kecil lumayan panas karena pepohonannya tuh udah mulai sedikit karena kalau disini banyak pohon nanti kail sisi nya gak kelihatan jadi pohonnya tuh yang banyak tuh di itu di pinggir sudah sekarang nanti seberang aku gak tau nanti mau balik dulu atau enggak atau memang masih mau nunggu disini di utaman di depan Suria KLCC itu ada panggung untuk pertunjukan aku mau coba masuk ke Suria KLCC itu kayaknya pusat perbelanjaan aku mau lihat mal di Malaysia itu kayak gimana Isetan apa Isetan aku masih penasaran Isetan itu apa kalau di Indonesia hantu kan suuri ya Petrofans Twin Towers Twin Towers Twin Towers Twin Towers EQ EQ tadi diselah mana ya kayaknya yang diselah situ dah EQ aku mau masuk ke sini ke mall surya ke LCC aku mau masuk ke dalam tuh ada KLCC ini kayaknya pusat perbelanjaan aku mau cari baju buat ganti ntar malam kaos soalnya bajuku itu aku kan bahasa dikit cuma udah habis di Singapura udah aku pakein semua disana mereka tuh banyak foto-foto disini di surya ke LCC tapi atas langitnya udah mendung jadi gak begitu cakep coba kalau masih terang itu bagus banget dan viewnya kalau dari sini tuh kayak gini disitu ada mini peta kalau kalian mau ke Mandarin Oriental terus trader hotel tuh dikasih tau di peta itu kecil Grand Hyatt ada juga aku kira itu logo Huawei ternyata itu bukan itu kayak logo nama namanya hotel ada bendera Malaysia surya PLCC mallnya ada aku mau disini aja sampe malem karena aku juga bawa powerbank nanti aku lanjut daripada bolak-balik ke hotel cuma mau beli baju aja Saint Laurent aku mau muter disini dulu kayak gimana bagian belakang oh ternyata luas sampe sana nah ini juga luas banget oh ini yang aku bilang isetan tadi itu apaan tuh isetan ini tuh ke apa oh kosmetik kosmetik luas banget tuh sampe sana dan sampe sana tuh masih ada lagi di ujung muter kesini berapa lantai coba kalian hitung oh ini gak terlalu tinggi ini rendah nah jadi basement ini basement bulgary tuh disana ada lift liftnya tuh kalau di pekan baru kayak di living world living world pake kaca ini hallnya disini apa ya atapnya cakep jadi kayak ada kaca-kaca kita bisa liat keluar basement lantai 1 lantai 2 lantai 3 lantai 4 lantai 5 lantai 5 lantai blindspin lantai 1 kayaknya untuk blind print tas pakaian Gucci oh sampe belakang dan disana tuh pintu exit pintu exit muter kesini Fendi SC lauda Prada Boss Rapp Lauren Bottega Vineta oh disini tuh brand-brand besar semua yang masuk luas dia ada tiga bagian yang di ujung satu di tengah satu sama disini satu Versace Louis Vuitton ada di seberang Bulgari Bottega Louis Vuitton Balenciaga exit Mcdonald itu Mcd ada di bagian bawah kalau kalian mau makan Mcd Mcd Rolex kedai jam Chanel juga ada disini ini kalau di Jogja itu mirip Pakuwon jadi brand-brand besar itu udah masuk kalau di Pekanbaru mirip di SKA Mall ini soalnya brand-brand besar cuma ada di SKA tapi di ini juga ada sih di LW cuma gak begitu banyak aku mau naik ke atas sekali lagi mau lihat di atas ada apa ternyata eskalatornya mati jadi harus di jalan berarti aku mau naik ke sini dikin bagian bagian Sebenernya di atasnya ada, oh ada Starbucks di bagian atas Oh aku gak ngerti di atas ada apa Oh itu mungkin tempat makan Tapi di lantai sini udah mulai sepi Yang paling bawah itu, yang rambut paling bawah Crocs Game studio, oh di Malaysia juga ada Oppo ternyata Tuh, star Oppo Samsung, gram, Huawei Yuzu Apple Baskin Robin Ada Grab itu tuh, Abang Grab masuk ke mall Royce Itu di bawah, aku tadi dari sana Mau lanjut muter, tapi gak tau kemana Oh disini tuh perbanyakan tempat makan Gatau warung, eh Di sini Oh mereka tuh bisa lihat sesuatu tuh dari atas sini Kayak tempat makan Ini food court Mereka bisa makan semuanya disini, aku mau cari makan Oh, chicken rice Oh, chicken rice, wonton Tapi tempatnya penuh banget Oh, malayu Melayu, Padang Tuh Oh, jadi kita Kalau mau makan Hantri disini di belakang Itu, malayu, Padang Jadi aku mau makan disini Makan awan Makan awan Ayam Ayam penuh ya Apa ya? Di sini ada cumi Ada udang Ada ikan Ayam goreng Makan awan Makanannya enak-enak banget Masih seger Ada pare Ada kol Okra Brokoli Ok, aku udah selesai makan Tadi aku beli nasi melayu Di sini enak banget Ayamnya besar Kurang lebih rasanya hampir sama kayak di Indonesia Mau turun? Oh Tuh Oh, di Val Tuh Di sini boleh lihat Keluar Ada taman Tadi lihat bawah situ kan Nanti keluar lagi Di sana Ok, keluar ke sini Aku mau turun ke bawah Jadi di bawah itu ada Uniqlo Di sebelah kanan Di sebelah kanan Malaysia Lu Uniqlo dari sana Oh ternyata di bawah Oh tempat pakai ya Sama Di atas juga ada Tapi di bawah juga ada banyak Ternyata di bawah itu luas Ternyata di bawah itu luas Ternyata di bawah itu luas Wah Ternyata di bawah Ini aku memutuk dari ujung sampai ke ujung dari sini rooftopnya kacang jadi bisa kelihatan di atas itu cuacanya lagi mendung, lagi panas, atau lagi hujan geodano payah susu coba coba beauty ini 22 ringgit oh ini kaya pusat oleh-oleh asaf seni ini dan itu jual terima kasih 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 terima kasih